Terima kasih telah menonton Lelaki yang membalikkan badannya itu segera berbalik ke arah sang wanita sembari tersenyum Tubuh indah yang terbalut kemben sederhana itu kini berdiri tepat di hadapannya Wajahnya bulat telur, rambutnya ikal, beberapa di antaranya bergelung terutama di daerah dahi Matanya bening dan bersinar, hitamnya mata sedikit biru warnanya Kulitnya kuning bersih, payudaranya indah dan berisi, pinggangnya ramping, pinggulnya besar, pahanya padat Sebuah kesempurnaan yang tiada tara Lelaki itu kemudian berkata Namaku Kidang Telangkas Aku dari Dusun Taruk, tak jauh dari hutan ini Aku juga dikenal dengan panggilan Jakar Taruk Aku putra kepala Dusun Taruk Wanita di depannya menunduk, masih malu dan takut Kamu siapa? Dari mana? Sejenak, wanita itu ragu untuk menjawab Namun kemudian berkata Aku dari Suarga Loka Berkerut dahi lelaki itu memandangnya Benarkah? Terbetik tanya di hatinya Aku salah satu Apsara Dari Suarga Loka yang letaknya lebih dekat dari bumi ini Purwaci namaku Apsara, Suarga Loka, dan Purwaci Sebuah nama yang aneh Benarkah itu semua? Wanita itu tak menjawab Dan memang tak ada jawaban Ia tak ingin memaksa lelaki di depannya untuk percaya Lantas, mengapa Kamu sampai di sini Di bumi ini? Purwaci menatap telangkas lekat-lekat Matanya yang kebiruan tampak indah dipandang Ada kalanya Pada waktu-waktu tertentu Suarga Loka dan Purwoka Saling berdekatan Pada waktu-waktu itu Kami para penghuni Suarga Loka Kadang tertarik untuk berkunjung ke alam ini Alam manusia Bagi makhluk sepertiku Yang hanya seorang Apsara Keinginan itu adalah hal mustahil Kami tidak mempunyai kemampuan Untuk menembus batas kedua alam Hanya beberapa penghuni Suarga Loka Yang kalian sebut Dewa Itu pun Dewa-Dewa tertentu saja Yang mampu melakukannya Dan saat mereka memasuki alam manusia Tubuh mereka harus menyesuaikan diri Memadat Mewujud Pemadatan yang dilakukan hanya bersifat sementara Karena jika terlalu lama memadatkan tubuh Maka akibatnya Purwaci tak melanjutkan kata-katanya Dia menunduk Akibatnya apa? Kami bisa mati Desis Purwaci lirih Telangkas memekip Purwaci menunduk Lelaki itu mendadak merasa kasian Dia teringat pada busana Yang dibawa lari olehnya beberapa saat tadi Busana Purwaci Yang diambilnya diam-diam Dia sembunyikan di lumbung padinya Sebelum dia balik lagi sembari membawa kemben Yang kini telah dipakai Purwaci Terbersit hasrat di hatinya Untuk mengembalikan busana itu Namun Terbersit pula Keinginan untuk membawa Purwaci pulang Menjadikannya istri Sesuai janji yang sudah diucapkan Purwaci sendiri Telangkas mendadak resah Lalu Mengapa kamu tidak segera meninggalkan bumi? Purwaci menatap telangkas lekat-lekat Wajah ayunya benar-benar memukau Keinginanku besar Untuk sesekali mengunjungi bumi Membuat kami nekat mengambil selendang suarga loka Karena hanya dengan memakai selendang itulah Kami bisa menembus batas warga loka dan burloka Hanya dengan selendang itulah Kami mampu memadatkan tubuh kami Untuk sementara waktu Demi menyesuaikan diri dengan kondisi alam manusia Bertujuh kami turun ke bumi Ketika jarak kedua alam Tengah bersinggungan dalam kondisi sejajar Kami ingin bermain-main bersama Menikmati suasana baru yang menakjubkan Keinginan kami terpenuhi Namun Ketika posisi kedua alam sudah bergerak menjauh Dan sudah waktunya kami harus kembali Busan aku berikut selendangnya Raib entah kemana Sekarang Aku hanya bisa pasrah Menerima suratan karma di sini Di alam yang asing bagiku Telangkas menelan ludah Keduanya terdiam Kesunyian menyergap seketika Matahari semakin condong ke barat Lantas Sekarang apa yang tidak kamu lakukan? Tanya telangkas Purwaci terdiam Dia menghela nafas pendek Payudaranya bergerak naik sejenak Menunggu kematianku Sambil memasrahkan jiwa dan ragaku Kepada orang yang telah menolongku Ujarnya Lalu menunduk dalam-dalam Telangkas menghela nafasnya Dia ragu untuk bergerak lebih dekat Namun Sejurus kemudian Didekatinya wanita ayu di depannya itu Aroma harum yang aneh Yang sungguh tidak pernah dicium sebelumnya Meruapi rongga-rongga hidungnya Bau harum khas yang sangat menawan Inikah bau bidadari Dia membatin Purwaci sedikit terkejut Serta-merta Dia bergerak ke belakang Namun Kedua lengannya Keburu dipegang oleh telangkas Mata lelaki itu menatap Lekat-lekat wajah ayu di depannya Dari matanya Terpancar sinar kekaguman yang luar biasa Wajah di depannya benar-benar aduhai Matanya besar dan bening Manik matanya kebiruan Alis matanya lebat dan panjang Bulu matanya lentik Hidungnya bangir Namun indah Bibirnya tipis dan manis Dagunya sedikit runcing Sungguh perpaduan yang tiada tara Purwaci pun menatap wajah lelaki di depannya Purwaci Telangkas memanggilnya dengan lembut Purwaci lekat menatapnya Kau bagai rembulan Saat menatapmu Sungguh Aku seperti melihat cahaya rembulan Aku terpesona olehmu Purwaci masih terus menatapnya Mulai saat ini Aku akan memanggilmu Nawang Wulan Tak ada tanggapan dari Purwaci Namun Tak lama kemudian Dia mendesah saat bibirnya dicium Dan dikulum oleh telangkas Ciuman itu membuat mata Purwaci Mendelik sejenak Lalu terpejam erat Sampai jumpa lan When Terima kasih.